Jadi menurut gue ya worth it sih beli mobil yang mana cuma seharga DP Brio kalian Halo, welcome back with me and my E39 and we are the Earth Oke, jadi di video kali ini pertama setelah mobil ini gue udah siksa abis-abisan dari mulai bawa Vespa, bawa motor-motor lain dan segala rupa Kayaknya udah saatnya deh kita refill nih mobil dan mulai kita bangun kali ya Jadi kita mau bikin proyek tipis-tipis lah di mobil ini gue gak mau segila E36 gue dulu atau Civic Jadi ini bakal gue bikin buat bener-bener daily dulu Jadi seenggaknya kalau nanti ada om-om yang mau nawar, boleh om Tapi tadi gue mau jual sih kepikiran kan, cuman kayaknya better kita rapiin dulu daripada nanti yang belinya kecewa gitu hasilnya Cuman ya mungkin ini jadi proyek kita juga, komen aja di bawah buat kalian yang kira-kira E39 tuh Itu menurut kalian enaknya diapain sih, yang pasti sih dibikin Euro GDM Entah kenapa gue gak masuk ya kayaknya ya, jadi mungkin tetep ala-ala Euro-Euro dikit gitu lah Tadinya gue pake Style 32, saya ada pake Hard G, nanti velgnya apa, kita pasti ganti velgnya dulu Yang pasti gue pengen rota fender dan E39 tuh buat mobil stand parah banget, kenapa? E-T20 aja tuh belum nongol, E-T0 tuh baru bisa fitment Jadi gue kayaknya harus, ah gila lah, makanya gue gak mungkin stand sugar di mobil ini karena mager juga cari peleknya Pokoknya kita proyek tipis-tipis di mobil ini, oke? Yuk, pertama gue jelasin dulu mobil ya Oke, jadi ini 528, E39 tahun 2000, gue beli waktu itu di Bandung Terus kondisi waktu itu emang PR-nya, intinya PR-nya body Karena kenapa? Pertama lo lihat, ini gue gak ngerti kenapa nih ada bonyok-bonyok gini Terus ini udah fade out, setnya kayak gini-gini gak rapet lah, terus list-list gini Oke, banyak baret udah bonyoknya, jadi gue tadinya ada yang nawar cuman, gue gak pede sih jualnya, mungkin kita mau rapiin dulu Buat kalian komen aja di bawah, bagusnya tetep warna biru atau kita ganti warna apa Warna apanya itu tolong bantu gue komen di bawah, karena E39 tuh gak jauh-jauh dari hitam, biru, silver, amar ada hijau gitu bagus Sama abu-abu ya, intinya itu sih cuman buat kalian ada yang komen misalnya warnanya merah apa gitu atau apa Ya mungkin bakal keren banget tolongin bantu gue, karena gue lagi bingungan cari warna buat si E39 ini gitu guys Terus, yang gue bete lagi adalah, depan udah facelift, belakangnya belum Jadi beda facelift itu, disini dia ada LED bar gitu, kalau facelift, nah ini belum nih Kebetulan gue udah beli juga, nanti kita mau pasangin juga, tungguin aja Makanya bantuin gue semangat lagi buat bangun mobil lagi, karena gue kayaknya udah vakum berapa lama nih dari kemarin Setelah gue ngambil nih mobil, kayaknya gue bener-bener hilang semangat gitu sih gak tau kenapa Padahal kayak bumper-bumper gue udah ada, udah beli M-TEC juga, plastik disini nanti tinggal pasang, ada di atas, terus Tapi entah apa gitu, mungkin aku butuh semangat kalian semua untuk membereskan mobil ini Jadi lebih bagus lagi gitu, bantuin ya Terus, yang gue seneng dari mobil ini, udah full electric semua guys Jadi dari buka bagasi, terus dia udah tombol gitu Jadi bukan ditarik, udah tombol Terus bagasinya, gede banget Ini kayaknya gue masukin, misalnya di airsas gitu ya Tanknya 5, subwoofernya 2, power apa Masih cukup guys, dan masih bisa bawa barang kayaknya kalau digituin Jadi gue seneng banget, terus disini harus ada CD changer Gue lagi servis, mungkin nanti head unit gue mau ganti di Navi ya Katanya bagus sih, cuman gak tau bagus OEM atau Dibikin kayak gitu-gitu deh, kayaknya lebih bagus sih Bisa kayak bluetooth segala macem kan, cuman gue gak tau Terus pelek Sekarang sih lagi pake HZ Classic 19 inch, 2 piece Bahannya pake 2, 2, 5, 3, 5, 19 Tapi gue pengen ganti sih, karena ini peleknya ternyata masuk banget Dan ini sebenernya peleknya Z3-nya Alvin, gue lagi minjem, karena gue lagi nunggu pelek Cukupin ya Terus yang gue suka lagi di mobil ini, interiornya Tadinya kan gue pake E36 tuh, terus gue ngerasa udah mulai kekecilan Terus gue pengen beli X5, kayaknya kegedean, gak mungkin diceperin juga Akhirnya pilihan gue jatuh ke E39 ini, karena tengah-tengah dan budget gue gak terlalu jauh Kalau ngambah dari E36 yang gue jual, rugi goblok gitu, oke Nah, terus yang gue seneng pertama, kalau kalian colok kunci Mungkin gue kampungan ya, dan ini sih udah dari dulu Gue pertama kali nemu ini tuh di BMW mobil ini kali ya Karena yang E34 belum, dan E39 ini udah Jadi dicolok, dia setirnya udah turun Katanya sih sama joknya harus ngikutin ke memori kalian yang ada disini Misalnya ke memori 1 atau 2 atau 3, itu ngikutin Cuman, kalau gak arti kenapa nih mobil gue gak jalan Dan jok, semua udah elektrik ya Jok udah elektrik semua Maji mundur, naik, turun udah elektrik Begitu juga yang di kiri, itu kenapa gue seneng banget Terus, untungnya pas lagi gue ngambil tuh Si interior masih bagus banget ya Semua masih rapet Cuma ya, kemarin servis-servis jadi adalah yang buka-buka dikit Karena gue kemarin baru ganti kompresor AC Cuman gak apa-apa Gitu guys, terus Jok juga udah kulit Wood panel masih lengkap semua, untungnya Terus, di setir Udah ada tombol-tombol, jadi gak kesepian Udah ada buat volume, udah ada buat cruise control Udah buat Ganti track Ya begitulah, terus info-info juga udah lengkap disini Jadi menurut gue ya worth it sih, beli mobil Yang mana cuman seharga DP Brio kalian Kalo kalian beli Brio nya deh Cicilan gitu Eh berapa sih DP Brio nya tuh gue gak tau sih 60 kan, nah pas banget tuh Oke Kembali lagi ke luar dan kita lihat mesinnya sekarang ya Nah Mesinnya juga gue suka banget Dan engine bay nya gue suka karena Udah semi-semi kayak Wire tuck ya Gak juga sih, cuman Kayak rapi aja gitu gak ada yang Kabel seliburan parah atau gimana Ya gini-gini kan gampang nih ntar ngumpetinnya Kalo emang mau dirapiin Kita masukin dalam fender, dead shit, kelar gitu Terus mesinnya ini pake 28 atau yang 2800 Gue gak tau ini M52B28TU atau bukan Cuman pasti udah ada fanos nya dan Tenaganya oke juga ya, apalagi ini Matic ya Kalo mau manual kayaknya lebih asik lagi Cuman gue waktu itu udah setengah mati cari manual Susah banget Adanya convertan gue gak tau itu bagus atau enggak Ada lagi sebenernya waktu itu inceran gue 540 Jadi yang M62 M62 B44 alias V8 guys Gila itu kencuma Pasti gokil banget Tapi harganya tuh bisa dapet mobil ini Bisa dapet 5 kali Gini Itu beda mesin doang Tapi emang keren banget sepemobillah Jadi Mungkin gue gak segitunya cuman Gue pengen banget bikin mobil rapih Jadinya kenapa Mood gue kembali lagi buat Ngerapiin mobil ini Tadinya gue udah pengen ganti banget mobil cuman Berhubung Jadi gak mungkin gue ganti deh kayaknya Jadi kita rapiin aja Kita syukurin apa yang ada Yang penting dirawat Jangan sampe Pemberian Tuhan kalian sia-siakan gitu Baik gue Eh sorry gak boleh ngomong Nanti Kena Peridara sorry Gue gak mau Oke Terus Mungkin intinya gitu Mungkin banyak juga buat kalian yang udah tau kayak E39 tuh emang udah elektrik semua dik lu Kampungan banget apa segala sih ya Ya gue tau cuman Ini yang buat Ngejelasin aja Kalau Zaman sekarang tuh Daripada Nge-DPin mobil baru Udah ada kok yang Teknologinya udah sebaru mobil yang kalian mau DPin itu gitu Ya tapi terserah sih itu pilihannya Soalnya kalo buat kayak takut servis Ini servisnya juga sebenernya gak mahal-mahal banget Kemarin gue kayak ganti oli doang tuh 700 ribu udah That's it si oli gitu Jadi gak jauh lah sama kalian beli Servis-servis mobil Jepang gitu gak jauh sih Jadi Worth to buy lah Terus bensin juga irit banget Bensinnya 1910 Kalo di kota jadi Buat harian Masih masuk kantong sih kalo kata gue gitu guys Oke Jadinya intinya gitu Gue minta tolong banget ke kalian Pilihin warna Terus Dibikin gayanya apa yang jarang banget Mungkin gue sih penasaran dibikin Euro ZDM Tapi Gue gak tau Karena pelak-pelak ZDM Mungkin gue pake spek GTR gitu Berarti kesini Karena ete nya gila Ini aja tuh ete 30 guys Ini ete 30 Udah gue kasih spacer 1 cm Masih segini masuknya Gila gak sih? Ini vendor gede banget dan gue kaget Tadinya gue seneng sih Vendernya gede jadi gue bebas gini pelak gitu ya Apa mungkin Kalian setuju gak? Misalnya SSR nya Civic Masuk kesini Civic nya pake hard G Engga juga ya Engga engga Jadi misalnya Gue mendingan ganti pelak Civic Terus ini kesini Jadi dua-duanya ganti pelak Atau Gue samain Disini pake SSR juga Jadi kemarin Tapi Terada gue oblok Tolong lah tolong bantuin gue Gue lagi Bener-bener ilang banget Lagi Butuh banget bantuan kalian Supaya bisa ngerapiin nih E39 Karena Bisa dibilang gue cukup buta ya Di mobil udah mau Divine seri 5 gini Gak sebebas dulu lah Karena Ini salah gaya dikit Mobilnya Alay Kerapihan Gak mau disc Dibilang mobil om-om Ya gapapa sih gue dibilang om-om Emang gue udah om-om gitu Cuman Gak setua itu juga Jadi tolong ya Tolongin guys Mungkin Apa Kita chat biru aja semua Gua dikit M-Tech Pelaknya ya Rata-rata fender gitu Pake VSXX Atau pake M1 gitu Ya udah banyak sih yang pake cuman Itu gue suka banget Style-an begitu ya Apalagi terakhir gue pernah liat Ada yang pake Apex Yang concave gitu juga keren banget sih Mungkin Gue pengennya pelak-pelak Single piece Dan pelak yang gue lagi incer ini Mudah-mudahan Sampai ke tangan dengan sempurna guys Dan Oh iya Ini gue udah caperin Pake IBA Cepernya segini Ini IBA nya yang S-Line Bukan yang itu Jadi Dia ada banget ada Ceper banget Dan untungnya sih Gak ada geseret sama sekali sih Karena pelaknya masuk kan Cuman ya Pendeknya Pendeknya sih udah rada nyusain Mungkin Kita airsasin aja kali ya Airsas lagi ada promo loh guys Di kita Jangan lupa boleh cek Airgear sensor Kita ada promo airsas Mungkin gue ikutan promo itu juga Jadi Gak usah ke orang ke gue aja sendiri Nah Ini jadi E39 gue Yang bakal jadi project lagi Kalau kalian setuju diprojekin Kita Gue bakal sesuai sama kalian aja deh Kalau misal emang Kayak gak ada terlalu semangat juga gitu ya Yaudah lah kayaknya kita raperin-raperin doang Terus udah gitu Kalau pada semangat Nanti kita ikutin semangat kalian Oke guys Jadi comment subscribe Jangan lupa thank you Dan jangan lupa juga Kita punya 7 instagram Link nya ada disini Jangan lupa juga Buat yang kemarin Udah menang giveaway Congrats bro Oke Jadi Mungkin today topic begini dulu Sorry rada gak jelas Intinya gue mau pengenalan project aja Yang akhirnya gue bikin project Setelah tadinya gue diemin Jadi Thank you for watching And be the best owner See you guys See you guys